Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah mau tanya, sedang ramai dan viral di Youtube tantangan untuk makan ulat jati atau ulat sagu, gendon, itu hukumnya bagaimana ya Buya, apakah halal atau haram, terima kasih Buya. Ada di pondok pesantren lomba makan kerupuk, ini dari mana syariatnya, adab nabi makan itu kan harus pakai adab bismillahirrahmanirrahim, cara ngunyahnya bagaimana, lomba makan kerupuk, kalau akhlak itu banyak terjadi di pondok pun kadang lupa, hanya ingin cari seneng, kalau di pondok saja mungkin terjadi, di luar juga mungkin terjadi, sehingga yang dilakukan oleh orang-orang itu mungkin tidak menganggap itu sebuah, hanya mungkin ingin menyenangkan orang dan sebagainya, tinggal perlu kita kasih wawasan saja. Mungkin untuk konten Youtube kan begitu, dan sebagainya, ini namanya Youtuber-Youtuber berkiprah kan hari ini, bisa saja dia atau dia paling berani makan ini, makan itu, ada nelada, ada suatu ketika kita melihat sampai kita sendiri, Masya Allah, bagi-bagi mau sarapan, lihat di layangan televisi, orang berani makan cacing, dimakan cacingnya itu lagi merampat di mukanya, bayangin Masya Allah, ini yang bayangin, ini kayak begini, ini bagaimana ini? Baik, pertama dia adalah bukan orang yang dekat dengan agama, yuk kita dekatkan, daripada makan begitu yuk, makan roja ulek deh, kalau anda orang jatimur atau nasi jamblang, atau sate padang, atau dan sebagainya, lebih enak begitu, jangan makan yang aneh-aneh, kita ingin makanan yang sehat juga, baik, kemudian ini nasihat saja deh, jangan kalau buat yang aneh-aneh dah, cuman apakah itu tambah, mungkin di saat anda makan itu, anda pikirkan yang suka makan begitu-begitu tuh, itu menambah nilai, menambahkan nilai apa pada anda, anda yang wanita cantik, apakah di saat anda bisa makan itu lalu tampak cantik, bahkan mungkin sebaliknya, tampak serem bagi suami anda, suaminya makanannya cacing seharapannya, mulat gendon misalnya, apakah menambah ini, coba anda sedikit lah kita berpikir ya, makan yang bagus, cara makan pun kan juga harus tampak cantik, begitu sunnah Nabi SAW, ini kita bicara akhlak dulu, semoga setelah itu akan berhenti yang begitu-begitu, kalau bicara hukum, mudah sekali, kita kan tidak ada urusan dengan hukum saja, urusan kita dengan akhlak, kalau urusan hukum ya, apakah nanti setelah kita sampaikan kepada hukum, ada yang mengatakan bodoh, wajah kalau begitu besok berlomba, makan gendon, ulat jati, ya tidak begitu, ini saya beri nasihat dulu, karena nanti kalau masalah hukum, lihat, makanya orang memahami hukum fikir, kalau direbarengi dengan akhlak berantakan, orang tafakuh tapi tidak ada tasawuf, lihat, dia tafasak seenaknya sendiri, ini kita adab juga akhlak, cara makan bakindan Nabi, jangan memakan makanan yang membahayakan dan seterusnya, dan seterusnya, ya ada makanan sehat, kemudian masalah urusan, ulat, ulat, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, dan jumhur mata Imam Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Hanafi, ulat adalah jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi, karena binatang yang boleh dikonsumsi tanpa disembelah itu hanya belalang dan ikan, Alhamdulillah, sehingga ikan teri itu tidak usah disembelah, kalau anda harus nyebelah ikan teri, anda akan pusing, bagaimana nyebelahnya ikan teri, jadi yang tidak harus sembelah, hanya ikan sama belalang, sehingga matinya ikan tidak akan jadi bangkai, selain daripada, ikan dan belalang, maka, karena tidak disembelah akan menjadi bangkai, sehingga jumhur lama mengatakan, tidak boleh kita makan yang demikian itu, maka hukumnya haram, ijum hurul lama, bangkai, kecuali nanti jika ulat itu berada di dalam sesuatu yang halal, misalnya ulat di dalam apel, anda boleh makan apel plus ulat, tapi tidak boleh anda pilih ulatnya, anda taruh di piring, lalu anda sendokin sendiri, tidak boleh, jadi ini ulama mengatakan begitu, tapi kalau ulat murni, tanpa ada yang lainnya, tidak boleh, menurut jumhur ulama, biarpun, ini jumhur ulama, ini kita, makanya kalau bicara fikir, nanti ada peluang, ini kan kacau kalau peluang-peluang itu, saya sudah nasihati akhlak dulu, ada pun di dalam bathab imam malik, rahimahullah ta'ala, sengaja kami hadirkan, sebab biasanya ada orang, sengaja menghadirkan fatwa hanya untuk, untuk main-main, kita membandingkan fatwa untuk, jadi perbandingan, tapi akhlak kita dahulukan tadi, kalau di dalam apel, imam malik itu adalah, ulat dan yang lainnya adalah, termasuk, sesuatu yang, bisa dimakan, halal dimakan, tentunya harus dengan disembelah, cuman penyembelahnya adalah, dengan sesuatu, mayumitu, semua yang menjadikan dia mati, dicelupkan di air panas, atau, makanya sesuatu yang menjadikan dia mati, dimatikan dulu, baru nanti bisa, itu dalam bathab imam malik, rahimahullah ta'ala, artinya, ulat dan sebagainya, tapi masa, masih ada, ayam panggang, sama, kupang di jawa timur, kemudian masih ada, kerapa, ini kenapa harus kita pakai ulat, jadi kita bicara-bicara fikih, ternyata nanti bisa orang main-main fikih, main-main fikih, kemudian selagi di negeri kita, dalam bathab imam syafiq, r.a., maka anda jangan makan ulat, anda jangan makan ulat, karena menurut bathab imam maliki, bathab imam syafiq, bathab imam kita, adalah hangi karaman, sehingga kami hadirkan pendapat ini, tujuannya apa, bukan tujuan anda main-main, selain itu besok fatwa maliki, kalau main-main fikih, tidak dibenarkan, justru kami ingin memberikan wawasan, kalau hanya kita bicara fikih, pasti ada peluang nanti, banyak peluang, untuk mengatakan, yang semua tidak boleh jadi boleh, cuman urusan kita adalah akhlak, cara makan yang baik, yang disukai oleh keluarga, kalau saya biasa makan cacing di rumah saya, kemudian saya bikin mie, kebayang anda saya kasih mie di rumah saya, jangan-jangan dicampur cacing, seperti itu, jadi dalam pembahasan fikirnya, semacam itu, maka, selagi dalam imam syafiq, tidak perlu, tidak diperkenankan, yang dimintu, hukumnya adalah haram, dan jangan seperti itu, cuman kalau anda melihat orang-orang, seperti itu, maka, mungkin dia belum mengerti hukumnya, dan mereka hanya ingin, ya hanya tantangan-tantangan, tapi kami ingatkan kepada yang bersangkutan, anda ini umat Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wassalam, lakukan sesuatu yang baik, bermanfaat secara pandang, bermanfaat secara dengar, bermanfaat di ucap, bermanfaat kepada diri, bermanfaat kepada jasad, bermanfaat kepada roh, jangan asal melakukan sesuatu, hanya nuntuti tuntutan-tuntutan, misalnya, hari ini hari, hari viral, hari urusan zaman viral, youtuber, karena anda sebagai seorang youtuber, melakukan sesuatu, mohon maaf kepada orang yang makan banyak, bagaimana Nabi mengajarkan cara makan, bagaimana seorang yang tubuh kecil, makannya satu nampan besar, untuk lima orang, enam orang, bukankah makan itu untuk kita nikmati, agar kita bersyukur kepada Allah, bukan hanya kita mampu makan satu bakul, kemudian ini, mohon maaf ini, kepada yang biasa makan-makan banyak, dan sebagainya, anda dimanfaatkan untuk, anda bikin youtube, dan sebagainya untuk makan, tapi sisi kesehatan bagaimana, anda punya masa, punya waktu, untuk menikmati hidup dengan sehat, dengan baik, bukankah Nabi menyebutkan makanan, kalau tidak beraturan, menghantarkan kepada penyakit, semoga yang biasa makan banyak, bisa berpikir ulang, bahasanya kita perlu akhlak, bukan mentang-mentang, makanan itu boleh bagi anda, ini halal yang saya beli, dan sebagainya, bukan itu, ada tata kerama dan akhlak, yang harus kita hadirkan pada diri kita, agar dipandang indah oleh Allah, dipandang indah oleh Rasulullah, dan dipandang indah oleh sesama manusia, bukan dipandang, wah, aneh, hebat, tapi bukan atas dasar syariat, semoga Allah mengampuni semuanya, Wallahualam Bisszalat, selamat menikmati.